Intro Dari Malaysia, sekarang Ali akan mengajak pemirsa menuju ke negeri gajah putih, yaitu Thailand. Negara yang juga dikenal tidak pernah disentuh oleh kaum penjajah. Dahulu, penyebaran agama Islam di negara ini sempat berkembang pesat melalui perantara para pedagang asal Arab dan India, atau disebut oleh orang lokal yaitu Kek Islam. Kemudian para pedagang Islam yang singgah, mulai membuat sebuah daulah Islamian, yang hingga berkembang di daerah Patan. Intro Ternyata masyarakat Islam Indonesia pun memiliki andal penting dalam sejarah penyebaran Islam di Thailand. Hal itu ditandai dengan berdirinya sebuah masjid yang bernama Masjid Jawa. Masjid ini didirikan oleh para masyarakat Jawa yang dahulu bermigrasi ke negara Thailand. Dahulu, Raja Chulangkorn, atau dikenal dengan sebutan Rama V, mengunjungi Pulau Jawa pada tahun 1896 dan meminta bantuan pada Raja-Raja Jawa untuk mengirimkan pemahat serta pekerja untuk membangun kerajaan baru Raja Rama. Maka, di Bangkok terdapat beberapa masyarakat Jawa yang masih menetap. Intro Masjid Jawa merupakan situs penyebaran Islam di Thailand yang telah berdiri sejak 190 tahun yang lalu. Masjid ini sebagai bukti penyebaran Islam yang dilakukan oleh masyarakat Jawa terdahulu. Bentuk masjid yang didesain seperti masjid-masjid Jawa, kubah yang berbentuk limas, dengan tiga tingkat, di mana semakin ke atas berbentuk semakin mengejau, merupakan bentuk akulturasi budaya Indonesia dengan Hindu yang sering digunakan di masjid-masjid di daerah Jawa. Seperti di tanah air, area pemakaman khusus masyarakat muslim pun berada di dekat area masjid. Intro Batu Prasasti yang saat ini kita lihat adalah sumbangan yang berasal dari Raja Ramalima. Dan dalam Prasasti ini diceritakan, masjid ini didirikan pada periode Juni hingga September pada era Raja Ramalima. Tepatnya tahun 2440 bertepatan dengan bulan Muharram 1326 Hijriah. Masjid ini didirikan dengan ruas awal adalah 14 x 12 hasta. Kalau di Jawa Tengah ya, Pekalongan, Semarang, Solo, Yogyakarta, pintunya ini pasti pemirsa rumah pasti udah hafal. Biasanya dikacat putih, habis itu mulai agak broken white karena mungkin banyak sentuhan dan itu dibiarkan. Tidak dicat lagi sehingga akhirnya menunjukkan kesekian lamaan dari pintu tersebut. Ini terlihat memang jati yang cukup bagus. Dia nggak diubah apa-apa, hanya simple. Ada dua ornamen ya, ada dua bagian yang memang simple sekali. Dan di bagian atas lah, mulai baru dimanjakan. Nah, ini di bagian dalam. Saya yakin juga kalau misalnya kita di bagian di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah hampir rumah-rumah di Jawa Tengah menggunakan warna seperti ini. Warna hijau dan warna biru seperti itu. Hampir rata-rata. Dan selain itu juga ditutupi. Di sini kayu juga, namun kayunya dicat putih ya, biar sama dengan pintunya. Ini kayak semacam bunga-bunga atau ornamen yang memang tidak lepas dari unsur Jawa. Luar biasa, luar biasa. Nah, aku berharap masjid ini tetap seperti ini, masjid Jawa ini ya. Kenapa? Karena takutnya kalau misalnya diberikan sentuhan modern, atau mau dicat yang mewah segala macam, maka akan keluar dari unsur masjid Jawanya. Jadi kalau aku bilang, ini perfect, ini keren. Karena walaupun kita di Bangkok, berasa kita berada di Jawa. Koorsi nilan bangunan masjid Jawa juga dapat dilihat dari atap dalam masjid yang masih terbuat dari kayu, yang sudah dipoles dengan cat warna putih untuk memperindah warnanya. Konsep sederhana begitu melekat dengan masjid ini. Mimber masjid begitu sederhana dengan bentuk yang minimalis, dan berbahan kayu kokoh berdiri di depan bagian dalam masjid. Bagian mihrab imam pun dibuat sangat sederhana, berbeda dengan masjid lain yang terukir berbagai ornamen kaligrafi. Tapi tidak untuk masjid ini, yang sengaja dibuat tanpa ukiran. Dimaksudkan untuk membuat khusyuh imam dan jamaah yang hendak sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah bersama dengan Bapak Haji Selamet. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama beliau, kenapa beliau berada di Bangkok atau mungkin ada keturunan dari Jawa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh diceritakan, bisa bahasa Jawa ya? Sikit-sikit ya. Sikit-sikit bisa. Bisa diceritakan nggak, keluarga ada di kendal katanya? Ya, Bapak saya punya Bapak ulang kendal di Jawa Tengah. Tapi dia tidak bilang saya di mana tempat tinggal. Jadi ayahnya beliau ini memang di kendal ya, tapi tidak bilang pas kendalnya itu kendal di mana? Ya. Terus ditinggal di sini hijrah, pindah kemari atau sama orang tua atau memang lahir di sini? Pak Selamet? Tidak, tidak tinggal di Jawanya. Oh, tidak pernah di Jawa ya? Tidak pernah di Jawa. Iya. Sekarang kita ngobrolin masalah masjid ya. Ini luar biasa di Bangkok kita bisa ketemu dengan Pak Selamet dan beliau adalah merupakan keturunan dari Jawa asli, keluarga mereka dari kendal. Nah, Pak Selamet, gue ceritakan sejarahnya kenapa ada masjid Jawa ini. Silahkan. Ada orang Jawa datang di komis, dia datang di Jawa, tapi dia tinggal di kampung mana, dia tak tahu, ada banyak orang dia datang di sini, masuk di kampung sini, orang banyak-banyak dia tak ada tempat, bikin ibadah ya? Banyak aja. Pak Selamet, dia bilang sama aja, tempat lain tempat datang, kasih uang semua tampil di KM ini. Jadi, memang awalnya orang-orang Jawa atau komunitas Jawa kumpul di tempat ini, tapi akhirnya karena tidak ada tempat ibadah, akhirnya dibangunlah masjid ini. Satu tahun dibikin ini ya. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. sampaikan salam sama pemirsa di Jawa, pakai bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Indonesia, saya kasih doa sama orang Indonesia dari bulan Ramadan. Baik, intinya beliau ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan ya. Dan kita mudah-mudahan di Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadhan yang sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya dapat bertemu dan mendengar cerita langsung dari salah satu generasi penerus masyarakat Jawa. yang ada di Thailand, yaitu Pak Haji Selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini saya telah mengajak pemirsa untuk melihat masjid putra di Malaysia yang memiliki nilai seni arsitektur tinggi dengan berbagai keindahannya. Dan juga masjid Jawa yang sangat erat hubungannya serta nilai sejarahnya dengan negara Indonesia. Ikuti perjalanan alih selanjutnya pasti dengan masjid-masjid yang indah yang lainnya di negara selanjutnya. Tentu saja di sejadah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!